Para pemohon surat izin mengemudi atau SIM harus mengikuti ujian teori dan tes praktik. Setiap negara memperlakukan berbagai persyaratan untuk memperoleh surat tersebut. Di Indonesia, pihak kepolisian menetapkan ujian praktik berkendara selain ujian teori. Namun masyarakat sering mengeluhkan rintangan pada ujian praktik SIM. Tidak sedikit pula yang membandingkannya dengan aturan di beberapa negara lainnya. Dari 190 negara di seluruh dunia, berikut negara-negara yang ujian SIM-nya paling mudah. Mesir Pendaftar lisensi mengemudi di Mesir hanya perlu membawa kendaraan bermotor bergerak maju dan mundur masing-masing sejauh 6 meter. Tapi karena banyak kritikan, aturan ditambah dengan tes teori berbasis komputer berisi 10 soal dan harus benar 8 soal. Filipina Ujian praktik hanya melibatkan gerakan memutar dan belok kanan selama kurang lebih 5 menit. Sementara tes tulisnya hanya soal pilihan ganda. Pemohon hanya memerlukan skor kelulusan 30 dari 40. Uganda Ujian teori di Uganda terdiri dari 30 pertanyaan, namun pendaftar hanya perlu menjawab 25% atau 7 hingga 8 soal agar lulus. Proses penerbitan lisensi di kantor kementerian pekerjaan dan perhubungan berlangsung sekitar 1 jam. Pemohon hanya perlu lulus ujian teori tanpa praktik untuk mendapatkan lisensi berkendara. Namun, di sejumlah negara bagian lainnya, pendaftar harus melalui tes praktik dengan mencoba untuk memarkir mobil secara paralel tanpa menabrak patok. Colombia Surat izin mengemudi disebut dengan istilah Pase de Conducion. Agar lulus, pendaftar hanya perlu melakukan ujian di sekolah mengemudi yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Pemohon diwajibkan mengantongi skor 5 dari 10 untuk ujian praktik mengemudi. India Peserta cukup berkendara di garis lurus, belok kiri dan berhenti setelah 45,7 meter. Sejak 2021, Kementerian Persatuan Transportasi Jalan dan Jalan Raya menetapkan proses pembuatan SIM tidak perlu lagi dilaksanakan di kantor transportasi daerah, namun cukup di lembaga kursus. Sudan Selatan Masuk dalam daftar negara dengan ujian SIM termudah di dunia. Pengaju pembuatan SIM tidak harus selalu mengikuti tes praktik, asalkan dapat membuktikan diri bahwa mereka layak berkendara. Burundi SIM bukanlah persyaratan wajib yang diatur ketat secara hukum. Karenanya banyak pengemudi yang memilih untuk tidak memiliki SIM. Kecelakaan lalu lintas di negara tersebut menyebabkan 4.089 orang tewas atau 5,92% dari total kematian. Indonesia Peserta diminta untuk mengikuti tiga jenis ujian, yaitu teori, keterampilan melalui simulator dan ujian praktik. Soal tes tertulis berisi 30 soal, sedangkan tes praktik meliputi gerakan zigzag, angka 8, reaksi menghindar, serta letter U, Honduras. Plus and daftar pemohon SIM harus mengikuti pemeriksaan mata dan tes darah. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mengambil foto dan sidik jari peserta sebagai tahap terakhir. Tidak heran jika negara ini masuk dalam daftar negara dengan ujian SIM tergampang.